Anda masih bersama kami di News on the Spot, pemirsa sebanyak tujuh terduga teroris yang ditangkap Tim Densus 88 di BIMA NTT Kamis malam kemarin tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Informasi tersebut dan sejumlah informasi lainnya akan disampaikan rekan Kezia Netania. Kezia, silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih ya sih. Benar sekali, sebanyak tujuh terduga teroris yang ditangkap Tim Densus 88 di BIMA NTT tiba di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten malam kemarin. Para terduga teroris tersebut langsung dibawa ke Mako Brimob guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain membawa terduga teroris, dua anggota keluarga dari salah satu terduga teroris juga ikut dibawa menuju Jakarta oleh Tim Densus 88. Tujuh terduga teroris tersebut ditangkap dari hasil operasi kerjasama antara Densus 88 dan Pol DNTB. Ketujuh terduga teroris tersebut terkait dengan penembakan terhadap anggota Polres BIMA pada September 2017 lalu. Dan dalam penangkapan kelompok teroris di Gunung Ambalawi BIMA itu, dari sembilan orang yang ditangkap, dua orang di antaranya telah tewas.